Tribunaris selanjutnya kami punya rekomendasi gelato yang menarik untuk dikunjungi saat berada di Lampung, namanya The Wainers Gelateria Tribunaris. Tempat yang satu ini banyak dikenal juga sebagai surganya gelato, sebab di tempat ini Anda bisa menemukan sekira 150 varian rasa gelato Tribunaris. Dan seperti apa kenikmatannya akan disampaikan oleh Rekan Agustina Seriati dari Tribun Lampung. Silahkan Rekan Agustina. Terima kasih Rekan Agustina. Jadi The Wainers Gelateria ini bisa disebut dengan kafe yang menyajikan banyak varian rasa gelato. Jadi lokasinya ada di Jalan Majen, di Jalan Majen DI Panjaitan nomor 24, Gotong Royong, Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Kota Bener Lampung. Jadi The Wainers Gelateria ini juga bisa ditemukan di lantai satu Mall Bumi Kedaton. Jadi berdasarkan penelusuran kami, selain gelato, ada pula makanan berat dan juga camilan hingga minuman segar di sana. Kemudian The Wainers ini juga menyediakan tempat nongkrong di dalamnya. Jadi memang di dalamnya selain bisa nongkrong, juga bisa mencicipi berbagai macam cita rasa gelato yang cukup banyak. Jadi bisa dibilang ini adalah surganya gelato. Sebab varian rasa yang ada di dalamnya itu berjumlah sekitar 150 macam ya tribuner. Jadi ada rasa pistachio, lalu lemon cistik, lalu ada cookies and cream, lalu ada kukumin. Kemudian ada rasa unik juga seperti rasa rujak acah ya tribuner dan rasanya sangat unik dan kebanyakan gelato di situ dibuat sendiri oleh The Wainers. Jadi untuk bahan-bahannya bisa dijamin sehat dan juga premium. Jadi sekedar informasi, memang gelato ini adalah kuliner yang mirip es krim yang diolah berdasarkan tradisi orang Italia ya. Jadi gelato ini memang memiliki perbedaan dengan es krim biasa. Jadi saat dicicipi memang tekstur gelato ini lebih padat namun dan juga halus tribuner. Dengan rasa susu yang lebih kuat daripada es krim biasa. Jadi tidak membuat unik dan bila dibandingkan dengan es krim, maka rasanya cenderung lebih kuat pada rasa krimnya ya. Jadi memang berdasarkan keterangan dari Friska, juga bahan dasar yang digunakan itu lebih banyak menggunakan susu segar ya, bukan krim atau susu UHT. Serta untuk perisanya juga menggunakan bahan asli, bukan bahan-bahan bubuk. Jadi apabila ada rasa coklat, the winest ini menggunakan coklat batang. Kemudian apabila ada rasa buah, the winest ini menggunakan buah asli untuk perisah rasanya. Jadi untuk rekomendasi gelato di sini tribuners bisa mencoba rasa kacang Arab atau pacciato ya tribuners. Kemudian tribuners juga bisa mencoba pasta yang ada di sini, kebetulan pasta di sini baru dirilis ya. Pastanya unik, ini ada pasta krimi travel, lalu ada pasta salfit egg, hingga ada juga pasta versi kearifan lokal, ini ada pasta cabai hijau. Jadi memang untuk apabila tribuners suka dengan cita rasa asli-western, tribuners kita mencoba pasta krimi travel. Jadi pasta krimi travel ini memiliki rasa yang ringan, yang pas, tidak terlalu asin, dan teksturnya sangat kenyal dan juga creamy. Jadi pasta krimi travel ini memiliki campuran minyak travel, jamur kancing, kemudian serta smoked beef. Kemudian sementara apabila tribuners ingin yang lebih mengenyangkan lagi, bisa mencoba salfit egg pasta. Cita rasanya sama ringannya, namun ini lebih mengenyangkan karena telah dimasak dengan puning telur. Kemudian bila tribuners suka dengan rasa kearifan lokal, jadi wajib coba cabai hijau pasta ya. Jadi rasa gurihnya di sini lebih kuat tribuners. Kemudian untuk harga makanannya di sini mulai dari, untuk harga jelatonya, ini mulai dari Rp20.000 sampai Rp40.000. Sementara harga makanan dan juga minumannya di doganes ini dibanderol mulai dari Rp8.000 sampai Rp48.000. Jadi bisa disantap di tempat dengan suasana yang adem, estetik, dan seperti di rumah sendiri. Terdapat juga wifi, meja dan kursi santai, hingga sofa di sana. Selain itu ada juga ruangan indoor serta ruangan outdoor di bagian belakang. Jadi tribuners, apabila ingin berkunjung ke sana, silakan berkunjung pada jam operasional dari pukul 11.00 sampai 9.00 malam. Sekian, Ariska. Baik, terima kasih atas informasi dan juga rekomendasi Anda, rekan Agustina Suryati dari Tribun Lampung. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton.